Intro Hernandez ingin bertahan di Milan? Berpanjangan kontrak siap mengikuti. Hernandez sempat menerima beberapa kritik atas performanya dalam beberapa pertandingan terakhir sebelum menunjukkan tanda-tanda bangkit saat membawa timnya, meraih kemenangan atas Empoli pada Giarnota 19 Serie A sebelum jeda Natal kemarin. Pemain internasional Perancis tersebut memang mengalami penurunan performa sejak terjangkit COVID-19 awal Oktober 2021 lalu, padahal sebelumnya ia tampil begitu fantastis pada awal-awal musim ini hingga mengantarkan Milan memucaki kelas main sementara Serie A bersama Napoli. Harapannya, liburan Natal beberapa waktu lalu bisa membantunya menyegarkan kembali fisik dan mental fullback 24 tahun tersebut untuk kembali menemui performa terbaiknya. Dan kado manis terkait kontraknya pun tampaknya tak lama lagi bakal mengikuti. Sebagai mana yang dikembukakan oleh outlet Aspal asal Spanyol, matan bintang buangan Real Madrid tersebut ingin bertahan di klub untuk jangka waktu lama, negosiasi terkait pembaruan kontraknya bakal dikabarkan. Telah dimulai beberapa waktu lalu dengan Rossoneri diketahui sudah mengajukan tawaran mereka kepada AG-nya. Hernandez sangat bahagia di San Siro, mengat ia bisa mendapatkan dukungan penuh baik dari Stefano Pioli maupun manajemen Milan. Tak lama lagi ia mungkin akan memberikan jawaban atas tawaran yang disodorkan kepadanya dan mengikatkan masa depannya di klub. Bersama Inter dan Juventus, Milan tertarik reklut Lorenzo Luka Lagazeta di Losport beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa performa impresif Luka musim ini, terutama pada pekan-pekan awal telah menarik perhatian Nera Suri, Pianconeri dan juga Rossoneri yang sama-sama tengah memantau perkembangan sang pemain dengan perhatian besar. Striker 21 tahun tersebut telah menjadi sorotan di seri B setelah mencetak 6 gol dan 2 ompan gol dalam 16 pertandingan. Liga yang dimainkan di Pisa musim ini. Dengan pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini, bahkan mengamati progresnya yang mengindikasikan masa depan cerah bakal menantinya jika ia terus mempertontonkan performa apiknya. Tim pencarian bakat dari klub-klub besar pun memberikan laporan positif mengenai Starlight Italia tersebut, dengan Ildia Volo disebutkan secara khusus sebagai tim yang telah mengirimkan wakil mereka untuk menyaksikan mantan penggawa Palermo tersebut beraksi secara langsung. Raksasa serah tersebut memang selalu menaruh minat besar terhadap talenta-talenta muda, sebagaimana yang diintrusikan oleh sang pemilik Elliot Management. Kendati demikian, Milan tampaknya harus bersaing dengan Inter dan Juventus jika ingin mengamankan servis luka. Mereka pun memiliki formula menarik, seperti yang diharapkan pada Yasin Adli dengan mengamankan servisnya di Januari ini dan membiarkannya tetap dipisah dengan status pinjaman. AC Milan siap perpanjang kontrak Sandro Tonali hingga 2027 Salah satu pemain muda AC Milan yang berhasil mencuri banyak perhatian musim ini adalah Sandro Tonali. Keputusannya yang rela memangkas gaji agar bisa bertahan di klub, pujaan masa kecilnya itu berbuah manis. Performa cemerlang yang ia tunjukkan pada level klub setelah membuat Tonali untuk pertama kalinya dipanggil ke skuad senior timnas Italia, asuhan pelatih Roberto Mancini. Meski belum secara resmi menjalani debut pertandingan, pengalaman untuk memperkuat timnas senior Italia tentu sangat berharga mengingat usianya yang baru 21 tahun. Mengutip pemberitaan dari Tutosport, AC Milan saat ini sedang mengevaluasi tentang rencana kenaikan gaji Sandro Tonali yang saat ini senilai 1,4 juta euro per musim. Kontrak sang gelandang sebetulnya baru akan berakhir pada 2026, namun kerja kerasnya telah membuat manajemen klub begitu menghargainya. Masih menurut sumber yang sama, Palomaldini beberapa hari lalu sudah mengadakan pertemuan dengan agen baru Tonali, BP Riso. Rencana Milan saat ini adalah memperpanjang kontrak pemain sampai 2027, dengan menaikkan gajinya menjadi 2 juta euro per musim. Peran Sandro Tonali untuk AC Milan akan semakin vital pada bulan Januari-Februari ini, mengingat sudah perginya Casey dan Benenser ke ajang Piala Afrika. Kini setelah Pioli menduatkan dengan Bakayoko, krunik atau pemain lain, yang jelas Tonali saat ini akan menjadi pilihan utama Milan. Palomaldini tak main-main. Asensio segera susul Brahim Bias dan Theo. Raksasa Liga Italia AC Milan rupanya tak main-main untuk mendatangkan bintang Real Madrid, Marco Asensio. Akankah anak Masina Densidan tersebut bakal menyusul Brahim Bias dan Theo Hernandez di perusahaan transfer? Bukan hal kebetulan, mengapa Palomaldini ingin mendaratkan Asensio ke San Siro? Pasalnya saat ini, Irol Seneri terancam ditinggalkan wingernya Samu Castileo yang diisukan merapat ke Genoa paruh musim ini. Di sisi lain, Maldini juga mengendus ketidak bertahan Asensio di Real Madrid. Tercatat pemain Borussia 25 tahun tersebut baru mentah sebanyak 19 kali di semua kompetisi. Sialnya lagi, Asensio lebih sering turun sebagai pemain cadangan ketimbang starter. Sebuah pemadangan langka jika melihatnya di era kepelatihan Zinedine Zidane sejak mudik ke Santiago Bernu. Carlo Ancelotti memang terbilang jarang mengandalkan Asensio. Pelatih asal Italia itu lebih memilih Vincenzius Junior untuk menemani Karim Benzema di barisan ujung tombak Los Blancos. Tak pelak jika Asensio mulai menjajaki peluang untuk henggang dari klub yang telah membesarkan namanya itu. Gayung pun bersambut, A9 yang tengah membuka lawangan winger Anyar punya ambisi besar untuk menampung Asensio. Tak tanggung-tanggung, Irosone rupanya sudah menyiapkan dana segebok untuk dilayangkan ke kubu Los Blancos. Hal tersebut tak lepas dari keinginan Serius Maldini membawa Asensio ke kota Milan. Gosip tersebut diklaim oleh El Nacional. Menurut surat kabar berbasis Spanyol itu, AC Milan siap menembus Asensio dengan mahar 35 juta euro. Kedatangan penggawal La Foria Raja tersebut bakal jadi win-win solution bagi AC Milan maupun Asensio. Bagi AC Milan, Asensio bakal menawarkan kualitas di lini serang pasukan Stefano Pioli. Sementara bagi sang pemain kedatangan ke San Siro bakal membuat ketajamannya pulih kembali. Ia pun berpeluang besar untuk mengikuti dua pendahulunya yakni Brahim Dias dan Theo Hernandez. Kendati demikian, keinginan Irosone di prediksi tak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya saat ini Los Blancos belum menemukan suksesor jika Asensio hengkang, apalagi Kilan Bape, juga dikabarkan kian jauh dari kenggaman Real Madrid di Bursa Transfer. Jangan lupa like, share dan subscribe! Lupa like, share dan subscribe! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton